Pemerintah Iran pada Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, menegaskan, mereka memiliki hak legal untuk menanggapi pembunuhan di Teheran pekan lalu terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Serangan tersebut bagaimanapun telah dituduhkan kepada Israel di tengah-tengah perang Gaza. Tidak ada yang berhak meragukan hak legal Iran untuk menghukum rezim Zionis, kata jurubicara kementerian luar negeri Iran Nasser Kanani dalam sebuah konferensi pers, merujuk pada Israel. Namun, dia menegaskan, Iran tidak berusaha untuk menyperburuk ketegangan di Timur Tengah. Sebelumnya, Garda Revolusi Iran mengatakan, Israel telah membunuh Haniyeh dengan menggunakan proyektil jarak pendek yang diluncurkan dari luar kediamannya di ibu kota Iran. Haniyeh saat itu sedang berada di Iran untuk menghadiri pelantikan Presiden Masoud Peseskian. Iran dan Hamas serta kelompok-kelompok bersenjata lain yang bersekutu dengan Teheran di Timur Tengah telah bersumpah untuk melakukan pembalasan. Israel sendiri belum secara langsung mengomentari pembunuhan Haniyeh, yang terjadi hanya beberapa jam setelah pembunuhan kepala militer Hezbollah Lebanon, Fuad Sukar, dalam sebuah serangan Israel di Beirut. Hezbollah yang didukung Iran dan pasukan Israel telah melakukan kontak senjata hampir setiap hari sejak awal Oktober. Seruan untuk melakukan deeskalasi telah meningkat setelah pembunuhan besar-besaran dengan kekuatan dunia mengkhawatirkan terjadinya perang regional. Iran, yang tidak mengakui Israel, telah mengadakan pembicaraan dengan beberapa negara Arab termasuk Jordania, Mesir, Oman, dan Qatar sejak pembunuhan Haniyeh. Teheran telah berulang kali menegaskan kembali hak yang melekat untuk mengambil tindakan terhadap musuh Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat mengatakan negaranya berada pada tingkat yang sangat tinggi dalam kesiap siagaan untuk skenario apapun, defensif dan ofensif.